Intro Gelombang teror terus menghampiri Kejaksaan Agung. Setelah pembuntutan pejabat Jamdipsus oleh Oknum Densus 88, kini Kejagung merasa mendapat teror pemantauan misterius melalui drone pada Rabu 5 Juni. Pesawat mirawak itu langsung dilumpuhkan tim pengamanan Kejaksaan Agung atau Kejagung. Setelah berhenti lama di gedung utama, dia drone melintas di sekitar sini gedung Kartika, terus ditembak jatuh, ujar salah satu tim pengamanan Kejagung di lokasi. Dua orang petugas kemudian mengamankan drone tersebut. Bukan kali pertama, drone terbang di wilayah kantor Korps Adiaksa. Sebelumnya, pada selasa 21 Mei, ada juga drone yang melintas dan berputar-putar di kompleks Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumadana mengatakan, pesawat mirawak kerap kali melintas di kantornya. Belum terindifikasi, belum ada saya dapat informasi dari teman-teman di sana. Saya jelaskan bahwa drone yang di Kejaksaan Agung itu paling sering. Ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumadana. Kejaksaan kesulitan melakukan identifikasi drone yang melintas itu. Pasalnya, pengendalian drone bisa dilakukan dari jarak yang cukup jauh. Terima kasih telah menonton!